Halo teman-teman, ini adalah contoh hama kumbang tanduk ya atau nama bahasa latinya hama oryktes jika teman-teman menemukan hama kumbang tanduk seperti ini di perkebunan kelapa sawit teman-teman ya terutama di sawit TBM ya ini adalah salah satu musuh terbesar kita ya apabila ketemu langsung dibasmi saja teman-teman apabila kita biarkan, nanti akan mengakibat fatal dia akan memakan pelopah-pelopah kita akhirnya pada patah-patah ya teman-teman usahakan kalau ketemu langsung dibasmi saja ambil tindakan yang terukur dan teratur kalau ini, ini adalah contoh kumbang tanduk yang betina ya karena dia capiknya di samping nih ada di samping kanan-kiri nah apabila yang jantan itu di atas teman-teman di atas ada tanduknya nah itulah yang jantan teman-teman apabila sudah memakan pelepah sawit kita kalau saya untuk pengenanganan saya kasihkan karbosulfan 5% ya teman-teman itu ulangilah 2 minggu sekali itu yang di sebelah sana alhamdulillah sembuh teman-teman ini langsung saja dibasmi saja langsung tidak usah kelamaan ya saya temui ada di sekitar kelapa sawit tadi tapi untuk kelapa sawit ini ini alhamdulillah tidak ada teman-teman tidak ada yang dimakan kemudian ini juga sudah pada mulai muncul bunga dompetnya ya tapi kebanyakan dia bunga jantan ya tidak masalah nanti dimana saatnya berbuah dia akan merubah sendiri ya teman-teman nantinya akan tumbuh juga bunga petina ini kalau untuk lingkar batang sudah belum main cukup teman-teman hanya saja ini sudah waktunya mupuk cuman belum ada hujan disini teman-teman jadi belum bisa mupuk ini kemarin ada hujan cuman cuman hujan-hujan selayang lah teman-teman ini kita aplikasikan dolomit jadi kalau teman-teman mau mengaplikasikan dolomit tidak perlu takut ini menguap ya karena dia perubahan dasar pebatuan jadi dia tidak akan menguap hanya saja dia akan diserap oleh tanaman ketika sudah ada hujan juga ya ini sudah saatnya mupuk teman-teman ini usia 15 bulan tanam 15 bulan tanam nah untuk TPM 2 ini belum masuk pupuk ya belum masuk pupuk kalau anjurannya sih di usia 16 bulan nanti ya jadi di TPM 2 itu kan mulainya 12 bulan sampai 24 bulan nah anjur untuk pupuk usia 16 bulan kemudian 20 bulan lalu 24 bulan itu kalau untuk dosis jika teman-teman menggunakan pupuk majemuk atau NPK itu dosis aplikasinya 1 kg teman-teman jadi dalam TPM 2 ini harusnya masuk 3 kg oke teman-teman segitu dulu ya untuk pembahasan tentang sama kumbang baru tadi teman-teman oke teman-teman terima kasih selamat menikmati